Kain endak merupakan kain tradisional yang dibentuk dengan cara menganyam atau menyilangkan dua kelompok benang yang saling tegak lurus sehingga membentuk kain endak dengan konstruksi tertentu. Kain endak merupakan hasil dari karya seni rupa terapan yang berarti seni rupa yang memiliki manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari selain daripada nilai seninya. Impresi dapat diartikan sebagai perasaan psikologis terhadap suatu produk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan impresi memiliki arti pengaruh yang dalam terhadap pikiran dan perasaan. Karena impresi berperan penting dalam pengambilan citra, maka pengambilan data para rana impresi akan sama pengguna. Pengambilan citra dilakukan di tiga lokasi pengrajin endak yaitu yang pertama, CV Artadharma yang berlokasi di Beleleng, Agung Bali Collection yang berlokasi di Bangli, dan pengrajin Sri Rezeki yang berlokasi di Kelungkung dengan jumlah citra sebanyak 126 citra. Untuk mendapatkan impresi, akan dilakukan konsultasi dengan pakar rana yaitu Dr. D. Arteterai MSI yang merupakan dosen di Institut Seni Indonesia dan Pasar. Pemberian impresi dilakukan berdasarkan kombinasi warna, ukuran motif, filosofi motif, dan filosofi warna. Untuk mendapatkan ciri-ciri dari masyarakat citra, akan dilakukan ekstraksi fitur citra, alapun ekstraksi fitur citra yang dilakukan adalah GLCM atau Gray Level Go Current Matrix merupakan teknik ekstraksi tekstur fitur citra yang menggunakan pendekatan statistik, yang didalamnya terdapat jumlah pasangan piksel, untuk tingkat kecerahan tertentu yang dipisahkan oleh jarak dan kemiringan antar piksel. Untuk ekstraksi fitur warna, dilakukan dengan mencari nilai min dan standar deviasi pada masing-masing kanal RGB. Pemuntukan data latih dimulai dari Yang pertama, data cleaning. Proses data cleaning yang dilakukan yaitu menghilangkan citra endek yang memiliki motif dan warna yang tidak terlalu berbeda. Kedua, data integration. Proses yang dilakukan yaitu menggabungkan data dari tiga pengrajin yang berlokasi di Buleleng, Bangli, dan Kelungkung. Data selection. Proses yang dilakukan yaitu memilih endek yang tidak memiliki impresi negatif ataupun tidak sesuai dengan impresi yang telah ditentukan. Dari hasil data selection, didapatkan data endek yang bisa digunakan yaitu sebesar 110 citra. Data transformation, yaitu proses yang dilakukan adalah meng-crop masing-masing endek menjadi ukuran yang sama yaitu 1500x1500 piksel dengan menggunakan format citra yang tidak dikompres yaitu TIF. Pemberian impresi baru pada citra akan dilakukan dengan menggunakan metode K-Nearest-Nikberg. K-Nearest-Nikberg adalah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Dan bertujuan untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Proses pengujian yang dilakukan itu mengetahui akurasi data yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode K-Cross Validation dengan menggunakan kata semenang-kata. Dalam pendekatan cross-validation, setiap tuple digunakan beberapa kali dalam jumlah yang sama untuk data latih dan tepat sekali untuk data uji. Hasil pengujian ini mendapatkan bahwa akurasi dari data set yang sudah dibuat itu sebesar 91% pada K untuk KNN yaitu 3, 4, 7, dan 8.